Assalamualaikum, halo jumpa lagi dan dadan di video kali ini kita bahas lagi TWS sekarang dari Infinix varian XE20 True Wireless Earphone disini point sellingnya 60ms super low latency, lumayan cakep lalu cek ke kanan disini tulisan grid bus cek lagi, nah disini juga ada beberapa fiturnya super clear sound quality, lalu 1 week steady playback selectable shape design, kita cek ke belakang nah disini ada keterangan beberapa spesifikasinya saya tampilkan saja di layar sambil buka boxnya ini oke yang pertama user manual dan kartu garansi selanjutnya kabel charger USB-C dan terakhir ini dia TWSnya, kita buka dulu wow materialnya keren nih oke saya rapikan dulu yang ada di atas meja ini, di skip saja oke bodinya ini berbahan polikarbonat dengan tekstur glossy dan saya rasa finishingnya apik sekali ya nampak kerapih banget disini untuk handling di tangan ngegrip banget, nyaman di genggaman tangan di bagian terdepan tulisan Infinix dan di bagian bawah sampingnya ada port charger USB-C dan LED indikator lalu cek interior disini ada beberapa keterangan spesifikasinya dan logo-logo sertifikasi nah disini juga ada tanda kanan dan kiri jadi gak ketuker ya nah untuk ear bunchnya sendiri saya suka dengan ukuran seperti ini cukup pas ini half in ear ya tanpa karet nah di bagian tengah batangnya ini touch sensornya lalu geser lagi LED indikator lalu berikutnya speaker lalu di bagian bawahnya ada 2 pin charger dan mikrofon pertama kita coba fitting dulu nih biasanya desain seperti ini agak kurang rapat posisinya pas di kuping saya daun kuping gak sakit cuma agak khawatir posisinya sedikit licin disini takutnya gampang jatuh aja nah soal isolasi berasa banget nih kurang rapat lalu proses pairing terbilang cepet langsung connect kedua ear buds kiri kanan dan disini sudah support SD audio di tes format 3D sound untuk virtualisasi arah suara jelas separasi dan posisioningnya detail dengan cakupan hashtag terbilang luas soal latensi setelah diubah ke mode gaming sinkronisasi suara jadi lebih baik dibanding mode normal delivery lancar dicoba main game PUBG kerasa minim delaynya selamat menikmati selamat menikmati untuk karakter suaranya mungkin karena isolasinya kurang rapat bass yang dihidangkan gak terlalu dalam berasa tumpul kalau posisi ear budsnya lebih ditancapkan lagi ke kuping baru berasa bassnya bulat dengan porsi yang terbilang pas kalau treblenya cukup tajam jernih bisa dibilang lebih ke middle kalau yang ini saya rasa masih aman banget lah buat dengerin musik-musik pop atau akustik dan kuping itu gak cepet lelah nah berikut ini kualitas mikrofonnya halo t12 t12 ini adalah kualitas suara dari mikrofon infinix xe20 true wireless earphone t12 t12 ini adalah kualitas suaranya seperti ini menggunakan aplikasi smart recorder android t12 t12 ini adalah kualitas suaranya mikrofon infinix xe20 ya di pengunjung video TWS infinix xe20 dengan harga 200 ribuan saja menawarkan desain dan build quality yang terbilang baik finisi yang rapi so far buat dengerin musik dah cukup banget apalagi kualitas mikrofonnya ternyata cukup bagus oke sekian saja video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya dadah nur pamit wassalamualaikum selamat menikmati